Selamat pagi Bapak-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak-Ibu kabarnya? Semoga sehat selalu. Kenal sih sih ya, sejauh deh kalau kamu. Baik Bapak-Ibu, karena sudah lewat 5 menit juga, kita mulai saja ya. Kita hari ini akan membahas tentang business understanding ya. Tahapan data science itu banyak ya, dari business understanding, terus analytical approach, kemudian data requirement, data collection, understanding, data visualization, modeling, evaluation, deployment, sampai feedback. Jadi banyak sekali tahapnya. Nah mungkin kita akan hari ini mulai dari business understanding, kita akan sampai ke tahap yang keempat, yaitu data collection. Mungkin itu memang berkaitan antara business understanding dan data collection. Kita ketika kita memilih data, mengumpulkan data itu juga harus sesuai dengan requirement bisnisnya. Kurang lebih ininya begitu, highlightnya. Oke Bapak-Ibu, kita mulai saja. Oke jadi tujuannya ini ya, jadi penjelasan mengenai business understanding, kemudian kita bisa mengenali atau mengidentifikasi tahapan-tahapan yang harusnya kita kerjakan menggunakan AI. Kemudian, ya ini mungkin nanti ada sedikit overview tentang AI versus automation. Jadi bedanya AI dan automation itu apa sih? Kemudian kalau kita punya case atau punya problem, nah gimana sih tahapan-tahapan untuk mengidentifikasinya? Kemudian next, ini tujuan teknis dan fondasi data science. Kemudian rancangan proyek data science. Ada studi kasus nanti ya, studi kasus tentang stock prediction. Itu juga ada contoh codenya, contoh programnya dalam bentuk Jupyter Notebook, sudah saya upload di LMS, beserta datanya. Jadi kalau Bapak-Ibu mau orang, silahkan bisa. Kemudian juga ada studi kasus lain di autonomous vehicle, yang melibatkan beberapa modul. Jadi kalau di studi kasus stock ini, stock prediction, kita kan sudah jelas tujuannya memprediksi harga saham atau harga stock, atau stock price. Nah biasanya kan sudah kelihatan itu regresi gitu ya. Nah di sini nanti ada studi kasus yang lebih kompleks, jadi autonomous vehicle. Bagaimana kita bisa membuat kendaraan itu berjalan, mengemudi secara otomatis dengan AI. Dan ini melebatkan banyak modul, seperti deteksi objek, klasifikasi objek, pengenalan pengemudi, sensor fusion, bagaimana mengatur aktuator, bagaimana menjamin privacy. Oke, kita mulai dari yang paling awal, yaitu AI bisa dikatakan sebuah metode, approach, atau teknik, atau apapun, atau any means secara saintifik untuk membuat mesin itu cerdas mengikuti keputusan atau cara berpikir manusia. Nah sebenarnya kalau saya boleh beropini, sebenarnya AI itu enggak cuma hanya berdasarkan, mengimitasi manusia, tidak hanya mengimitasi atau meniru manusia. Contohnya kalau kita melihat di nature-based optimization problem, itu biasanya yang diimitasi itu bukan manusia, tapi yang diimitasi adalah hewan yang ada di alam. Misalnya kayak N-colony, kemudian seperti PSO, kemudian ada lagi misalnya firefly, discrete firefly, kemudian ada power plant, pollination. Nah itu sebenarnya tidak hanya mengikuti prinsip manusia, tapi juga mengikuti beberapa makhluk hidup yang ada di alam, termasuk hewan dan tumbuhan. Nah singkat cerita, kalau otomasi itu tidak selalu harus AI, kita bisa menggunakan otomasi yang sederhana. Pokoknya program yang sifatnya sederhana dan repetitif atau berulang. Misalnya seperti kita menyalakan lampu secara otomatis di smart home ketika jam 18. Kemudian kita mematikannya di jam 6 pagi. Nah itu kan otomasi tapi tidak perlu AI. Ya cukup dikasih timer aja gitu. Kemudian ini alat otomasi pemberian makanan hewan peliharaan. Ya misalnya seperti di ternak gitu ya, atau di pet shop atau pet klinik gitu ya. Jadi kita punya alat yang nanti jam tertentu dia akan mengeluarkan makanan untuk peliharaan. Oke, sedangkan AI itu lebih cerdas. Jadi dia bisa dikatakan bisa berpikir bahwa si sistem nanti atau program nanti itu bisa berpikir seperti manusia atau makhluk hidup yang lain. Ya misalnya tadi ya stock price prediction, autonomous vehicle, dan lain-lain. Oke. Ya di sini kita mengidentifikasi problem di machine learning ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan model atau metode machine learning biasanya memang ada beberapa requirement ya untuk metodenya sendiri gitu. Jadi misalnya kita perlu pengolahan data tertentu. Jadi ada algoritma yang bisa menggunakan input berupa satu dimensi, data satu dimensi. Jadi satu baris data, kemudian dia punya beberapa kolom, itu dia sudah bisa. Tapi kadang ada metode yang mengharuskan inputnya gambar, kemudian dan lain-lain gitu ya. Jadi punya requirement sendiri. Jadi agar bisa bekerja dengan baik untuk memberikan output yang diinginkan, dia punya sebuah requirement dari format dan karakteristik datanya sendiri. Ada yang bisa numerik aja. Ada yang bisa kategorial dan numerik. Ya jadi text dan kategorial masih bisa. Kadang ada yang mengharuskan nilainya harus numerik. Nah itu beberapa requirement dari metode machine learning. Nah kemudian yang kita perlu ketahui dari tahapan di bisnis understanding di dalam AI atau data science, ya ada lima ini ya, lima tahapan ini. Pertama kita lihat dulu bisnis case-nya dulu. Jadi ini ada case apa gitu. Kemudian kita sistem flow design, kita mendesain sistem flow, cara kerjanya nanti gimana sih gitu. Kemudian kita mengidentifikasi komponen-komponennya. Kira-kira untuk bekerja itu dia butuh komponen apa saja gitu. Kemudian isu, ya ini kurang lebih semacam permasalahan atau tantangan dan seterusnya. Jadi beberapa hal yang layak untuk didiskusikan dan diselesaikan. Nah setelah itu baru solusinya. Baru merancang, membuat, mengimplementiskan solusinya. Oke, kurang lebih kalau kita review lagi tahapan di data science ada sekian banyak ini ya. Pertama, bisnis understanding, kemudian analytical approach. Jadi di sini kita mengidentifikasi permasalahan bisnis ya. Ini sebenarnya problem utamanya apa sih? Kalau misalnya kalau kita dituntut sama perusahaan, kita pengen meminimalkan pengeluaran untuk divisi tertentu. Nah itu sebenarnya belum tentu intensinya bukan itu gitu. Jadi belum tentu intensinya di situ. Jadi misalnya ini pengeluaran untuk biaya marketing terlalu besar. Nah misalnya ada isu seperti itu, ada case seperti itu. Tapi kalau digali lagi sebenarnya yang menjadi masalah marketingnya biayanya terlalu besar atau revenue perusahaannya yang kurang besar atau masih kecil dibandingkan pengeluaran untuk marketing. Nah itu jadi bisa dipertimbangkan. Nah jadi nanti bisa memilih analytical approach yang tepat. Tujuannya itu meminimalkan marketing cost atau meningkatkan revenue perusahaan. Meskipun dengan marketing cost yang besar juga gitu. Nah itu juga harus digali di sini bisnis understanding. Nah berikutnya analytical approach ini memilih pendekatan yang nanti akan dijadikan sebagai karakteristik metode yang diusulkan di sini. Jadi sebenarnya analytical approach yang dipilih itu misalnya apakah cukup deskriptif saja menjelaskan sesuatu yang terjadi ataukah perlu memprediksi sesuatu di masa mendatang agar bisa antisipasi ataukah preskriptif memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang diketahui atau bagaimana? Nah atau recommendation system memberikan rekomendasi. Nah itu jadi di sini nanti memilih analytical approach yang tepat sesuai dengan bisnis understanding nanti. Apakah regresi nanti? Apakah klasifikasi? Apakah clustering? Dan seterusnya. Kemudian setelah memilih ini analytical approach berdasarkan bisnis understanding kita memilih data requirement. Nah jadi datanya dirumuskan. Data yang dibutuhkan itu apa saja. Misalnya, case untuk membuat asuransi kesehatan. Membuat asuransi kesehatan. Jadi ada orang apply asuransi kesehatan, ini baiknya diterima atau ditolak. Nah itu juga jadi kita perlu data requirement yang betul. Misalnya kita perlu record kesehatan dia selama lima tahun terakhir. Kemudian berikutnya apakah ada riwayat penyakit, penyakit tertentu. Berapa kali ke spesialis dan seterusnya. Nah itu perlu di sini, perlu data seperti itu. Setelah itu kemudian perlu juga misalnya finansialnya. Dia kira-kira rata-rata gajinya berapa gitu. Nah itu mungkin jadi ini di sini gitu. Nah kemudian usianya dia sekarang berapa. Punya anak berapa, keluarganya terdiri dari berapa orang. Kemudian setelah itu, setelah mendefinisikan jenis data, nah itu nanti format data. Apakah kita butuhnya Excel atau butuhnya itu ada fotonya juga atau bagaimana, nah itu dirumuskan di sini. Data collection nanti di ini, ya ini data requirement termasuk ini ya, kita mendapatkan data itu dari source mana itu juga perlu didefinisikan di data requirement. Jadi tadi kayak pasien tadi, itu kita bisa dapatkan source-nya di mana. Nah itu perlu didefinisikan juga. Nah data collection nanti tinggal ngumpulkan data saja. Datanya akan dikumpulkan dengan cara apa? Apakah dengan query, scrapping, atau kita query ke API yang disediakan, apakah kita harus minta ke admin untuk diberikan Excel-nya? Nah itu di sini. Oke, kemudian berikutnya data understanding. Nah ini memahami data, jadi data yang sudah kita punya itu kita profile istilahnya ya, kita profile. Data understanding dan visualisasi ini kurang lebih di profile. Oh ini ternyata datanya untuk yang orang sehat sama yang sakit ini tidak balance. Yang sehat banyak, yang sakit sedikit. Kemudian misalnya range usia rata-ratanya orang yang sehat segini, yang sakit segini, minimal usianya segini, yang sehat segini, yang sakit segini. Nah itu di sini data understanding. Nah kalau perlu nanti visualisasi, divisualisasikan dalam bentuk chart, atau dalam bentuk histogram, atau dalam bentuk diagram. Nah itu preparation dan visualization. Nah ini kalau nanti kita akan modeling butuh ini preparation dan visualization. Misalnya preparation ya kita bisa formatting gitu ya, dari misalnya kategorial menjadi numerik. Misalnya tadinya penyakit A, penyakit B, penyakit C, ternyata metodenya nggak bisa untuk input dengan kategorial seperti itu, misalnya numerik ya. Berarti kita ganti 0, 1, 2. Terus misalnya range fiturnya. Nah misalnya risk-nya terlalu banyak variasi, nah kita bisa standarisasi atau scaling gitu. Kemudian ada yang missing value, ada yang kolom-kolom hilang. Nah itu dihapus apa diisi dengan nilai pendekatan atau aproksimasi gitu. Ada baris yang banyakkan rekordnya hilang, itu sebaiknya dihilangkan atau diisi. Nah itu juga di sini, di tahap preparation and visualization. Oke setelah itu nanti tahapannya adalah modeling ya. Setelah itu modeling, modeling. Kemudian setelah itu dievaluasi modelnya, kemudian dideploy, kemudian diberikan feedback. Oke, ya evaluation ini kita mencari model terbaik dengan skenario-skenario yang kita rancang. Ya bisa pemilihan metode, bisa pemilihan classifier misalnya ya, setting parameter, apa namanya, evaluasi dengan cross-validation atau train test portion. Nah itu di sini. Oke, deployment dipasang ke aplikasi setelah itu diberikan feedback. Kalau kurang bagus nanti ke modeling lagi dan seterusnya. Nah mungkin di modul lima ini kita akan membahas dari business understanding sampai data collection. Ya sampai bagaimana kita bisa memahami kasus permintaan bisnis ya, business requirement. Kemudian kita memilih analytical approach, pendekatan metode yang kita gunakan, kemudian merumuskan ini data requirement, data yang dibutuhkan itu apa saja, bisa didapatkan dari mana, formatnya apa, dan seterusnya. Setelah itu baru pengumpulan data. Oke, ini untuk perencanaan proyek data science, kita punya empat tahapan ya. Pertama penentuan masalah ya. Kita pasti mulai dengan pemahaman bisnis ya. Masalahnya itu sebenarnya apa gitu. Kayak tadi ya. Kelihatannya awal-awal, ada kasus kelihatannya awal-awal pengen menurunkan biaya marketing. Tapi seharusnya pengennya adalah intensi yang sebenarnya adalah meningkatkan revenue perusahaan. Karena ini dengan biaya yang dikeluarkan sekian, ternyata revenue perusahaan tidak cukup bagus, tidak cukup tinggi. Nah, misalnya cuman berapa kali lipatnya gitu ya. Misalnya pengeluarannya 800, revenue-nya cuman 100 gitu ya. Ya oke. Nah, itu mungkin kurang, pengen dinaikkan gitu. Oke, proyek data science itu merupakan proyek bisnis sehingga harus selalu berorientasi pada pencapaian hasil yang berfokus pada bisnis. Jadi memang tujuannya karena memang untuk meng-enhance bisnis ya, ya nanti orang yang bisa bagaimana bisa meningkatkan bisnisnya itu sendiri. Nah, kalau kita membuat deteksi penyakit itu keuntungan ke bisnisnya apa gitu. Apakah nanti rumah sakit bisa menjadi lebih cepat dalam penanganan, atau user selalu well informed. Nah, itu juga selalu dioransikan ke sana. Oke, kemudian sponsor bisnis, proyek data science harus memiliki visi global yang selaras dengan strategi bisnis. Ya, itu kurang lebih harus berkaitan. Berikutnya, sponsor bisnis membutuhkan solusi analitik. Nah, tadi memang karena ini didasarkan pada keperluan bisnis ya, jadi analitiknya nanti dibutuhkan untuk meningkatkan bisnis. Oke, tahapannya ini ya, empat penentuan masalah, tujuan, solusi dari perspektif bisnis, instrumen pengukuran keberhasilan. Nah, ini dari sisi bisnis begini, ininya, tahapannya. Nah, tahapan yang kedua ya, kalau ini tahapan yang pertama, yaitu data, sorry, bisnis understanding. Nah, tahapan yang kedua, setelah kita menemukan permasalahan yang benar, yang memang itu ya, yang memang ingin diselesaikan, tidak semu lagi, tidak ada bias lagi dari pendapatan. Nah, kita memilih analytical approach. Jadi, memilih pendekatan metode mana yang akan kita pakai dalam menyelesaikan masalah tadi. Oke. Ya, kita misalnya memilih regresi, regresi atau klasifikasi atau clustering, nah, itu nanti di sini gitu ya. Jadi, sudah jelas bahwa kita akan memilih approach yang ini. Oke. Contoh gini ya, contoh di autonomous vehicle, ini ada problem ya, dari bisnis understanding, kendaraan autonomous yang belum aman. Jadi, dikatakan belum aman karena banyaknya kasus kecelakaan. Jadi, kalau di autopilot ya, autonomous mode, nah, itu banyakan kecelakaan. kecelakaan. Ya, kecelakaannya enggak parah, misalnya nabrak gitu ya, nabrak pembatas, atau misalnya keluar jalur marka, keluar jalur atau keluar marka, kemudian misalnya, tidak bisa mengantisipasi orang yang jalan mendadak di depan mobil, nah, itu kan kecelakaan, tapi tidak fatal. Nah, misalnya seperti itu. Clear question-nya ini, bagaimana cara agar kendaraan autonomous dapat secara aman beroperasi? Nah, kita pengennya, yang ingin bersesekat adalah bahwa autonomous vehicle itu tadi aman ketika beroperasi. Jadi, sebisa mungkin beroperasi dengan aman. Nah, kemudian diperumuskan, misalnya rebel outcome-nya, 40 persen kecelakaan lintas yang diaklukan error itu bisa teratasi. Jadi, istilahnya berkurang 40 persen lagi. Berkurang 40 persen kecelakaan yang terjadi akibat human error tadi. Oke, kemudian setelah itu, setelah memahami pertanyaan tadi, pertanyaan bisnis tadi, kita memilih analytical approach. Oke. Nah, kita memilih pendekatan mana yang akan kita gunakan untuk mempercayakan masalah tadi. Ya, tentunya yang dipercayakan secara analytics scientific approach. Oke, nah, di sini nanti kita akan menggunakan metode-metode scientific seperti statistik, pembelajaran mesin, dan lain-lain yang dibutuhkan. Oke, nah, tahapan di sini kita bisa membantu organisasi untuk memilih atau mengidentifikasi solusi yang paling tepat. Jadi, kalau tadi problemnya adalah autonomous driver, autonomous driving, ya, kira-kira pendekatan yang lebih depat itu klasifikasi atau clustering. Klasifikasi objek di depan mobil atau clustering. Nah, lebih tepat klasifikasi gitu. Lebih tepat regresi atau lebih lebih tepat klasifikasi. Nah, kalau regresi mau mengukur apa? Ya, mungkin ada part yang butuh regresi. Misalnya, kecepatan. Nah, kecepatan kan nilainya kan numerikan. Kecepatan belok, kecepatan operasi, peningkatan kecepatan dari satu ke stage berikutnya. Atau misalnya ketika mengare mendadak itu harus direm dengan berapa, dengan kekuatan berapa. Itu bisa juga. Oke. Contoh, ini contoh yang general ya. Jadi, kalau kita punya problem seperti ini, kita bisa memilih analytical approach seperti yang di bawahnya ini. Jadi, kita kalau punya problem memprediksi pendapatan perusahaan di kuartal berikutnya. Nah, kira-kira itu berarti kita bisa selesaikan dengan regresi. Karena kita memprediksi dalam bentuk numerik. Bilangan real. Nah, itu regresi. Oke, kalau kita ingin membuat sistem prediksi untuk memberikan diagnosis dini. Diagnosis dini, apakah si pasien itu kanker A, kanker B, atau sehat? Ya, berarti klasifikasi. Karena prediksinya berupa kategori yang diskret dan finite. Kanker A, kanker B, atau sehat. Nah, berarti klasifikasi. Nah, kemudian kalau kita di e-commerce, misalnya punya customer, kemudian kita ingin kelompokkan pengguna yang memiliki kesamaan atau similarity, nah, kita gunakan clustering. Kita cluster aja gitu ya, berdasarkan tadi, fitur-fitur yang kita definisikan. Oke, kemudian, karena problemnya nomor empat ini, bagaimana kita bisa menarikkan diskon atau promo untuk pelanggan tertentu? Ya, kita berikan rekomendasi atau personalisasi. Oke, ya, di sini analytical approach penting dilakukan karena ini nanti akan menjadi dasar dalam penentuan kebutuhan data atau di data requirement. Jadi, kita butuh datanya apa? Kategorial, apa numerik, kemudian datanya diskret atau continue, kemudian ada fitur apa saja, ada tribut apa saja, ada label apa saja, nah itu perlu dilakukan nanti gitu ya. Oke, nah, intinya kita nanti akan mendefinisikan requirement data yang terkait dengan ini, konten, isinya itu apa saja, format. Konten itu misalnya begini, kalau kita membuat autonomous driver, kita perlu, kalau kita ingin mobil kita mendeteksi objek manusia dan marka dan rambu lalu lintas, itu berarti kita perlu konten apa saja, perlu data image apa saja atau perlu data video apa saja, nah itu di sini, konten. Format, format tadi, formatnya text, numerik, kemudian, atau yang lain, dan representasi data tertentu. dan ini memang berkaitan dengan problem domain, dengan problem domain yang tadi dibahas di business understanding. Oke, nah ini analytical approach, kemudian berikutnya, data requirement harusnya ini ya, data requirement, data requirement harusnya di sini ya, pemilihan kebutuhan data terkait dengan konten, format, representasi, dan lain-lain. Source, termasuk source, cara pengambilan, itu juga perlu dipertimbangkan di data requirement. oke, ini data collection, data collection, dan gathering data, nah oke, mungkin kalau data collection itu lebih ke arah di tahap awal ya, tahap awal pengumpulan data, nah itu, kita bisa melakukan ini, identifikasi, apa namanya, sumber data ya, identifikasi dan mengumpulkan data dari sumber yang ada, nah kita bisa mengidentifikasi hal seperti ini, apakah datanya itu terstruktur, atau tidak terstruktur, atau semi-struktur. oke, contoh data yang terstruktur itu adalah data Excel, Excel, kemudian CSV, yang sudah didefinisikan baris dan kolomnya, barisnya kan record ya, entah itu pasien, entah itu item, entah itu apapun ya, kolomnya itu adalah atribut, ya misalnya nama, nama nggak ya, usia, kemudian jenis kelamin, misalnya ada kejala gula darah, apa nggak, nilai kolesterolnya berapa, tekanan darahnya berapa, dan seterusnya, nah itu, data yang terstruktur. Contoh lain data struktur ya, yang terstruktur itu adalah di relational database, kalau Bapak Ibu sudah pernah bermain dengan SQL, database SQL, apapun, entah main SQL, posterior SQL, SQL server, dan lain-lain, nah itu adalah data yang terstruktur juga, karena di dalam SQL itu kan datanya relational dan tabular ya, jadi sudah jelas, baris dan kolomnya itu sudah didefinisikan. Nah kalau yang semi-structure, semi-structure, oke, yang semi-structure, ya sorry, yang tidak structure dulu ya, yang tidak structure itu misalnya kita crawling document, crawling atau web scrapping ya, kita mengumpulkan halaman-halaman page, ya halaman-halaman page dari sekian website yang kita targetkan, nah kita akan scrapping misalnya isinya, kontennya, ada narasi apa, nah itu di situ, kan beda-beda satu dengan yang lain, nah itu, tidak terstruktur. Atau kalau kita memilih, menggunakan semua resource yang ada di dalam sosmed gitu ya, sosmed, scrapping di sosmed gitu ya, ya kita mengumpulkan tweet, ya mengumpulkan foto yang di-upload, ya mengumpulkan audio, ya video, nah itu kan berarti kan tidak terstruktur. Nah itu contohnya. Nah yang semi-structure itu contohnya kalau Pak Ibu pernah bermain dengan XML ya, XML dan JSON, nah XML itu kan kelihatannya tidak terstruktur, tapi sebenarnya terstruktur, jadi dia punya parent, kemudian di dalamnya ada ada beberapa elemen, di dalam elemennya lagi, nanti ada beberapa elemen lagi dan seterusnya. Jadi kayak seperti hierarchy tree gitu ya. Biasanya juga gitu, ada tribut, ya sorry, ada data, kemudian item pertama misalnya punya value ini, 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 ini. Ada nama, nomor, nomor telepon, alamat, kemudian pekerjaan. Nah nanti di item yang lain ada nama, nomor siswa gitu ya, alamat, kemudian jurusannya diambil. Nah itu kan semi-structure. Oke, kemudian ketika data gathering, itu kita mengumpulkan data dari beberapa sumber yang kita targetkan tadi. Kalau yang tadi, ini ya awalan ya, awal-awal, ketika kita mengumpulkan data, kita mendefinisikan tadi data dan kawan-kawannya. Apa namanya, pekdaya terstruktur atau tidak terstruktur atau semi dan juga sumber-sumbernya. Nah di sini kita mengumpulkan dari beberapa sumber, bisa dari internal perusahaan, misalnya kita ambil data Excel atau database, atau kita bisa juga dari open website atau open social media, pakai web API, kita buat-buat untuk crawling data secara otomatis. Atau juga kita bisa buat-buat untuk web scraping. atau kita bisa mengumpulkan data dari repository yang sudah public atau sudah open. Misalnya data.go.id kemudian WPS, UCI Machine Learning, Kaggle, papers with code, itu data. Kemudian data melalui data terbuka, open data, yang di-share oleh pemiliknya langsung. Kalau tadi, mungkin yang ditaruh di-indeks di satu website tertentu. Oke, ini contoh studi kasus stock prediction harga saham, memprediksi harga saham. Oke, ini yang biasa dilakukan bagi teman-teman yang suka jual-beli saham, kan pagi beli, nanti sore dijual lagi, untung sekian persen. Oke, nah itu contoh ya kasus penggunaannya. Kemudian memang sangat sulit untuk memprediksi harga secara tepat, jadi susah memang. Nah, problemnya adalah bagaimana kita bisa membuat mesin atau software yang memiliki kejelasan buatan atau AI untuk memprediksi nilai saham tersebut atau tertentu yang diberikan seperti harinya broker di pasar. Jadi kita bisa memprediksi untuk hari ini yang naik itu si saham ABC yang turun DEF yang stagnan GHI dan seterusnya. Oke, kemudian merancang sistem flow di sini kita apa namanya merancang input mesin kemudian output ya. Oke, input engine output gitu ya. Inputnya sendiri tadi data yang sudah dikumpulkan apakah bisa dalam bentuk tabular atau Excel atau CSV gitu ya. Kemudian SQL atau CSV atau API atau kita cukup kasih API-nya aja. Nanti yang memprediksi modelnya itu bisa juga. Kemudian data ini nanti akan ditrainkan dilatihkan ke machine learning machine algorithm bisa klasikal machine learning seperti NAIF BIOS KNN Decision Tree Random Forest Bagging nah itu klasikal yang baru yang modern misalnya deep learning gitu ya. Oke, nah setelah itu nanti setelah model itu belajar data yang kita kumpulkan tadi dia akan memberikan prediksi ya prediction research nah tentunya data yang kita kumpulkan tadi tidak semuanya digunakan untuk training ya jadi dipisah jadi dua sebagian training sebagian testing ada yang menggunakan porsi 80-20 ada yang menggunakan 70-30 ada yang menggunakan 50-50 ada yang menggunakan pendekatan cross validation jadi datanya dipisah jadi K sekian K elemen misalnya 5 ya 5 paket 5 paket nanti eksperimenya diulang 5 kali oke yang pertama data paket 1 jadi testing sisanya jadi training oke berikutnya nanti iterasi kedua sorry bukan iterasi part kedua ya berarti part dua jadi testing sisanya jadi training dan seterusnya sampai 5 kali nanti dirata-rata nah ini problem ya bagaimana cara kita agar algoritma itu dapat dikonsumsi oleh sorry agar data dapat dikonsumsi oleh algoritma mesti leming nah solusinya diantaranya adalah data cleansing data preprocessing dan data understanding oke jika kita punya problem algoritma atau solusi machine learning yang perlu diterapkan agar kita bisa mendapatkan prediksi harga saham yang akurat ya berarti solusinya kita bisa memilih beberapa kandidat algoritma machine learning dan kita pilih yang terbaik akurasinya dan itu dipilih dengan beberapa matrix gak cuman akurasi bisa saja nanti precision recall AUC dan kawan-kawan oke berikutnya komponen-komponen pendukungnya ya data cleansing data preprocessing data understanding data cleansing membersihkan data termasuk menghapus outliers menghapus nilai yang missing terlalu banyak dan seterusnya data preprocessing bisa seperti ubah format kategorial to numeric numeric to kategorial kemudian discrete to continue continue to discrete itu di preprocessing oke data understanding tadi data understanding memahami data yang sekarang ada di depan kita oke next setelah ini data cleansing berikutnya adalah pemilihan model machine learning atau pemilihan algoritma machine learning sebagai predictor kalau di contoh stock market tadi kita akan memprediksi harga ini harga saham berarti approach-nya regresi nah beberapa kali regresi yang bisa kita gunakan diantaranya adalah ini ARIMA auto-regressive moving average A-R-I-M-A ARIMA ada juga linear regression regresi linear ada juga linear snakeboard ada juga RNN recurrent network dengan model LSTM long short memory ini algoritma demetraining yang digunakan untuk time series analysis oke ini contoh data stock yang biasanya memiliki kolom seperti ini ada date tanggal berapa kemudian open ini harga untuk open kemudian high ini harga tertinggi hari itu low harga terendah hari itu last itu harga terakhir hari itu oke harga pembukaan low itu harga sorry last itu adalah ya harga penutupan ya oke kemudian total ini ini kan gak selalu ada ya total trade nah bagi yang trade kemudian kuantitas atau ya kuantitasnya berapa kemudian turnover oke ya ini date biasanya dipakai sebagai fitur index ya kemudian high itu menyatakan nilai tertinggi ya long nilai terendah open harga pembukaan close harga penutupan trade kuantitas jumlah saham perusahaan yang dipertagangkan pada tanggal tersebut kemudian turnover omset perusahaan tertentu pada tanggal tersebut oke disini yang paling kanan itu ada turnover atau loss atau lags ya itu kalau positif berarti untung kalau negatif berarti rugi berikutnya data visualization memvisualisasikan data oke kalau kita punya data stock ya kita visualisikan dalam bentuk plot line plot paling gampang ini yang X nya adalah waktu Y nya harga saham oke kemudian kalau kita buat model kita pisahkan jadi dua ya data training dan data testing data training ini dipakai untuk membuat model itu belajar ya learn from the data sesuai namanya mass learning testing data ya yang disini dipakai untuk evaluasi mengevaluasi model seberapa bagus prediksinya oke ini nanti dibahas di modul 6 7 8 ya mohon bersabar oke kemudian kita pilih kandidat regresinya ya diantaranya tadi Arima autoregressive moving average linear regression lasso rich regression ada decision tree regression seperti ada boost dan recurrent dalam network nah error measurement untuk mengetahui tingkat baik tidaknya model tadi kita butuh pengukuran nah ini pengukuran yang bisa digunakan untuk regresi ada MSE mean square error ada RMSE root mean square error kemudian ada R2 score nah MSE dan RMSE ini nilainya real bilangan real jadi tidak punya range tertentu ya nah sedangkan R2 score ini nilainya cuma 0 sampai 1 jadi pokoknya kalau semakin mendekati 1 semakin bagus maka mendekati 2 semakin jelek oke dari keempat ini dibuat 4 algoritma jadi yang biru ini gambar training yang orange testing nah yang hijau itu prediction prediksi label Y dari testing terhadap yang realnya yaitu yang orange realnya yang orange hijau yang prediction ini yang paling kiri atas itu adalah hasil dari linear regression yang kanan hasil Rima pojok bawah kiri pakai KNN kandrasing board pojok kanan atas sorry pojok kanan bawah pakai LSTM oke nah ini ada hint ya jadi menurut gambar ini nilai dari LSTM adalah yang paling bagus kira-kira kalian bisa tahu kenapa enggak Bapak Ibu kira-kira bisa tahu ini kenapa enggak ini apa namanya kenapa kok yang paling bagus LSTM dari gambar ini mau coba jawab Pak ya silahkan mungkin karena dia menggunakan nilai-nilai yang sebelumnya gitu ya memang semuanya menggunakan nilai yang sebelumnya Arima juga begitu jadi ini nilai yang sebelumnya dijadikan training yang ini yang yang orange ini jadikan testing jadi ini dipakai belajar yang disini dipakai evaluasi atau pengujian nah yang hijau adalah hasil prediksi nah kira-kira kalau dari gambar ini kenapa kok LSTM itu yang paling bagus jadi kesemuanya memang menggunakan data dari waktu sebelumnya untuk memprediksi nilai yang sekarang jadi katakanlah titik yang disini ya ini dipakai nilai yang sebelumnya nah baru dipakai prediksi yang sini prediksinya yang ini yang disini menggunakan nilai yang sebelumnya seluruhnya prediksinya yang mana yang disini oke ada yang coba jawab Pak silahkan mungkin karena hasil testingnya itu hampir sama dengan data data aslinya gitu ya iya betul jadi begitu akhirnya jadi nilai yang hijau prediksi itu sebisa mungkin sama dengan nilai yang orange itu kalau yang dikatakan bagus nah disini kan yang paling dekat dengan yang hasil yang asli nah itu adalah hasil yang punyanya LSTM gitu ya oke ini mungkin gambarnya ketuker ya antara biru sama hijau oke oke mungkin ini gambarnya ketuker yang ini gak apa-apa tapi dari sini kelihatan bahwa prediksi dengan realnya itu yang paling dekat itu adalah yang LSTM nah jadi ini prediksinya yang hijau realnya yang orange ini kan hampir mepet hampir fit nah sedangkan yang lain nah Arima gitu ya ini gak bisa gitu ya yang mepet paling cuman dua titik berapa titik gitu ya gak gak banyak yang ini juga demikian relation malah gak ada yang mepet malah gak ada yang dekat dengan yang realnya yang KNN juga gitu gak ada yang dekat antara real dan prediction nah jadi yang paling bagus disini LSTM dilihat dari gambar kita bisa lihat bahwa yang prediksi dengan realnya itu paling sama paling dekat itu yang paling bagus nanti biasanya diwujudkan atau di di hitung dengan nilai pengukuran yang ini tadi MSE, RMSE dan R2 score itu nanti juga yang paling bagus berarti kalau yang tadi punyanya si LSTM di antara yang lain nanti berarti MSE dan RMS nya itu paling kecil sedangkan R2 score nya itu paling tinggi nah MSE itu bilangan real menyatakan error semakin kecil semakin bagus nah R2 score atau R2 itu menyatakan seberapa bagus dengan mana yang semakin dekat ke satu semakin bagus jadi 0 paling kecil 1 paling tinggi semakin mendekati ke satu semakin bagus oke nah ini contoh di kasus prediksi harga saham stock market prediction berikutnya kasus yang kedua adalah autonomous vehicle jadi kalau dulu ya riset-riset sebelum tahun 2010 mungkin cara untuk membuat autonomous vehicle adalah dengan menggunakan robot penyetir jadi ada robot duduk di meja driver di kursi driver terus nanti dia yang nyetir nah kalau sekarang diganti dengan AI gak ada yang nyetir yaudah kosongan aja nah ini problemnya adalah bagaimana kita bisa menjadikan kendaraan yang aman ekonomis dan praktis jadi kita tinggal duduk tahu-tahu dan nyampe ke tempat tujuan nah ini kalau Bapak Ibu tahu sebenarnya untuk kasus ini untuk kasus ini 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 sementara perkembangan terakhir saya baca tahun lalu kayaknya 2020 itu masih di dalam highway atau jalan tol jalan tol jadi yang untuk di jalan yang normal yang ada yang orangnya berang ada motor ada ada sepeda nah itu masih belum bisa jadi ini masih open problem banget jadi baru bagus di highway dan itu pun belum 100% highway itu kan tol ya jadi gak ada lawan arah gak ada lawan arah kemudian gak ada yang nyelip-nyelip-nyelip aneh-aneh gitu ya nyelip-nyelip itu baru bagus kalau yang di jalan biasa belum bagus oke nah kita punya sistem flow seperti ini kalau di dalam autonomous driving ada sensor ada model yang nanti ada engine di dalamnya ada model machine learning kemudian ada aktuator hal-hal yang perlu diatur oleh AI-nya itu sendiri nah ini sebagai sensing bagaimana si AI bisa mengenai lingkungan ada kamera bisa melihat kamera lidar ini adalah data 3D kita bisa dapet image juga dapet jarak jadi kalau kita tembakan lidar ke depan kita dapet 3D point cloud dari seluruh objek yang ada di depan mobil kemudian ada sensor jarak ini mungkin adalah jarak aja seperti untuk parkir itu jadi jarak dari mobil ke objek terdekat mungkin kamera ditambahkan sensor jarak itu sama dengan lidar bukan sama tapi istilahnya selain punya fitur image gambar dia juga punya jarak itu lidar nah kemudian ada peripheral sensor seperti sensor oli kemudian sensor apa namanya bahan bakar gitu ya atau baterai kalau pakai mobil listrik kemudian temperatur dan lain-lain kemudian kita punya model model disini kita butuhkan untuk melakukan beberapa tas beberapa tugas ada objek detection mendeteksi objek-objek di sekitar mobil kemudian ada driver condition detection mendeteksi keadaan driver ini orang ngantuk apa enggak kemudian apa namanya mukanya gimana ya ekspresinya ini lelah atau ngantuk atau fit gitu ya atau senang atau sedih nah itu bisa dideteksi dari sini oke kemudian outputnya nah outputnya si autonomous driving module tadi perlu mengatur motor atau engine ya mesin ya jadi kekuatan mesinnya istilahnya gasnya lah ya gas gas jadi perlu ngasih gas berapa kemudian steering angle jadi perlu ngetir ke sudut berapa nah ini kan sebenarnya mungkin kalau motor ini bisa bisa didiskritkan tapi kalau yang steering ini susah gitu ya karena angle dari 0 sampai sekian itu kan continue meskipun sebenarnya motor atau engine juga continue juga gitu kan tingkat seberapa kita menarik menekan tuas gas itu kan apa namanya continue kemudian braking system nah sama juga seperti gas remnya itu dipencet seberapa kuat gitu ya oke nah ini kurang lebih flow dari apa namanya modul autonomous driving yang dipakai untuk mobil otomatis tadi nah kemudian komponen pengoran pendukung yang lain ini deteksi dan klasifikasi objek jadi kita selain mendeteksi objek ya mendeteksi orang atau mobil lain atau rambu atau marka nah itu perlu klasifikasi objek nah ya tadi ya tidak hanya kita tahu ada objek tapi tahu ini objek apa gitu oke kemudian pengenalan pengemudi nah tadi ini pengemudinya yang ini beneran apa enggak kalau beneran ini kondisinya baik apa enggak gitu sensor fusion nah kita punya banyak sensor tadi ya lidar sendiri ada kamera ada jarak dan seterusnya ada aktuator ada gas ada rem ada steering kemudian privacy nah bagaimana bisa mengatur menjamin privacy si pengendara si penumpang oke nah untuk deteksi dan klasifikasi objek nah ini kita perlu modul ini ya karena ini akan membantu pengenalan sorry membantu untuk pengemudi seperti persepsi tentang lingkungan sekitar pemahaman visual dan lain-lain utamanya kita membutuhkan klasifikasi deteksi dan klasifikasi objek tapi juga pengembangan metode yang lain misalnya seperti semantic segmentation jadi kita kita gak cuman pengen tahu ada mobil di sekitar atau orang yang lewat atau rambu tapi kadang juga kita perlu pemahaman kita sudah kita masih di on the right track apa enggak gitu ya kita masih di jalur jalan yang tepat atau enggak nah itu biasanya bisa pakai semantic segmentation kemudian di sekitar kita ini kebanyakan itu vegetasi atau ini sekitar ini vegetasi atau bangunan atau building depan ini masih lurus atau ada junction itu perlu hal-hal seperti itu nah ini contoh driverless truck untuk visualisasinya dari data lidar lidar ini lebih berat dari kamera karena 3D jadi setiap poin ini punya jarak setiap titik di dalam gambar ini punya jarak antara dia dengan mobil atau dengan sensornya sehingga lebih berat untuk processingnya jadi untuk real time saya rasa komputasinya akan lebih berat jauh lebih berat dibandingkan dengan image atau video nah ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat demonya di Youtube saya ganti share-nya sebentar ini tadi soundnya ikut gak ini oke soundnya juga di share semoga terdengar jelas karena biasanya gak begitu jelas untuk soundnya terdengar jelas ini sejak sejap berat di kemudian terdengar jelas 64 sep 너 muka yang mencoba dengan DYK dan ini di terdengar jelas yang berat belajian cekungguh yang berat kemudian South selamat yang terdengar jelas ini yang kemudian yang berat kemudian 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 It is... Anything that comes up in gray, shades of red, is more of an obstacle. So a big walk, a tree, a wall, a cliff place, all that sort of thing. Look at that! I'm turning quite amazing! The big question is... Can it beat a car built by Burny's and driven by me? selamat menikmati oke dikadingkan ukuran trover oke mungkin yang mendukung untuk autonomous driving itu ada board baru dari Nvidia jadi Nvidia itu mengembangkan board baru untuk saya lupa namanya Nvidia Drive jadi Nvidia Drive itu adalah device khusus yang disiapkan oleh Nvidia untuk mengembangkan atau menjadi center core dari autonomous vehicle mungkin kalau Bapak Ibu suka melihat alat-alat disini bisa udah disini oke nah mungkin ini ya Drive IGX oke ini kalau Bapak Ibu melihat perkembangan teknologi terbaru ini ada ini untuk keperluan autonomous driving bapak Bapak Arbiansa terima kasih terima kasih terima kasih oke ini oke ini jadi Nvidia Drive ini customized computer untuk keperluan mengembangkan autonomous driving udah ya gak tau ini sudah generasi keberapa ini ini kayaknya baru dua tahun lalu dirilis nah mungkin kalau Bapak Ibu berminat mengembangkan autonomous driving nah bisa menggunakan board ini nah ini sudah disediakan banyak apa namanya konektivitas ya terkait dengan autonomous driving oke kemudian oke ini kurang lebih perbedaan dengan hospisi ya oke ya sekedar intermesio aja oke kita kembali lagi ke tadi ya ke slide oke oke kemudian deteksi deteksi dan klasifikasi objek ya ini merupakan salah satu problem yang jadi apa nama masih-masih open ya jadi tantangan ya di dalam autonomous driving ada juga gak cuman objek detection tapi dia semantic segmentation jadi hanya menemukan objek-objek yang diinginkan seperti manusia atau perjalan kaki orang bersepeda mobil di sekitar bangunan dan kain-kain dan kawan-kawan tapi juga dia pengen mengetahui setiap piksel dalam image-nya itu itu punya label jadi tidak hanya objek tapi dia pengen semuanya ya ada jalan itu piksel yang merupakan jalan itu yang sebelah mana kemudian yang merupakan trotoar nah itu yang mana kemudian ada lagi gedung yang mana nah dan seterusnya oke ini mungkin beberapa contoh ya kita bisa lihat untuk deteksi objek di dalam autonomous driving ini jadi kalau misalnya ada yang jalan jalan di depan di depan apa namanya di depan mobil kira-kira dia bisa antisipasi enggak gitu share share song oke we were examining pedestrian automatic emergency braking systems for a group of 16 midsize cars this included both luxor models as well as 9 ultra models what we discover was that the performance man we had some vehicles that performed very well and right in superior and other vehicles that got no credit so our rating scale ranges from superior to advanced to base it to no credit and the ratings we were seeing based on how well the vehicle either stops or reduces its speed before threatening the pedestrians we had six different automakers who had vehicles that achieved a superior riding in this round of testing including Audi BMW Mercedes Volvo Nissan and Subaru so we were on each vehicle through a series of three pedestrian scenarios an adult who was crossing the street a child who was crossing the street and then finally an adult who was standing alongside the beltway and we were in each of those tests at two different vehicle states in this challenging test scenario we performed is a term in line restraint for a hard-epped vehicle this is coming in fact there was a dash or a dart-on threat crash the vehicle has less turn to react the sensors on the vehicle are obstructed by the vehicles that are hooked and therefore there's less turn for the software to detect there's a pedestrian there and then be able to stop the vehicle and not stop the pedestrian The two vehicles that stood out on the testing this little road include the Nissan Maxima and the Subaru 8-back Both of these vehicles are non-export vehicles that offer pedestrian AED or standard equipment and that also exceed a superior riding in our test The Port Fusion did not receive any credit in our test and our particular efficacy in the trail crossing the street scenario not flying down in any of those tests The Maxima performed by way in any of our tests avoiding the pedestrian and ill-received tests that we ran We encourage consumers to sample vehicles that have pedestrian AED systems and I should also accept the writings on your website to understand which vehicles have to understand the images available ok 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 merci berhenti selamat menikmati 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 secara secara sensor fusion selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati mobil tadi. Privacy, ini masalah privacy. Biasanya karena mobil itu pakai GPS, jadi kemungkinan bisa dilacak rewet perjalanannya. Kemudian, karena kamera tadi menghadap ke pengemudi, bisa saja informasi tentang pengemudi itu terekspos oleh si mobil, oleh si engine komputer tadi. Ternyata si orang ini namanya si A, kemudian pekerjaannya ini, dia sehari-hari berangkat ke sini, dan seterusnya. Itu bagaimana kalau kita bisa menjamin bahwa itu tidak disalahgunakan. Ini butuh regulasi dan juga setup dari mobilnya sendiri. Kalau setup mungkin dari vendornya sudah diberitahukan bahwa kita tidak akan mengetrack perjalanannya si pengemudi. Cuma kalau tidak didukung dengan regulasi, bahwa ini nanti kalau ada sampai direkod, akan dikenakan hukuman atau denda, itu biasanya kurang kuat. Sebagaimana yang kita tahu, kita punya smartphone kan, kadang kita sudah untuk pengaturan privasi, tapi tetap saja Google tahu yang kita habis search, yang kita habis ketikan, apa maps yang habis kita cari, itu titik di mana, itu bisa tahu saja. Jadi mungkin kalau tanpa regulasi itu kurang kuat, kalau hanya mengandalkan setting dan agreement di user dan aplikasinya saja. Oke, mungkin itu Bapak Ibu untuk hari ini. Nah, untuk tugasnya ini ya, latihan. Oke, menjelaskan komponen-komponen yang terlibat dalam masing-masing bisnis, dan coba buat identifikasi. Apakah problem-problem berikut ini membutuhkan AI atau hanya butuh otomasi. Lalu perlu membuat breakdown problem, flow, dan rekomendasi solusi yang memungkinkan pada saat ini. Nah, ini bisa gunakan kasus autonomous car sebagai referensi. Nah, Bapak Ibu diminta mencoba enam problem ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sistem rekomendasi otomatis produk e-commerce. Sistem identifikasi otomatis laporan masyarakat. Credit Bank Approval. Nah, ini mau kredit di-approval apa enggak. Sistem Health Insurance Approval. Nah, mau ngajukan insuransi kesehatan di-approval apa enggak. Early Disaster Warning. Apa namanya? Peringatan dini bencana. Ya, seperti gempa bumi atau banjir atau yang lain. Kemudian, Post Disaster Management System. Nah, kalau sudah terjadi pentanya, nanti gimana? Manage sama mitigasinya. Nah, ini untuk tugas individu. Modul 5. Nah. Oke, itu untuk tugasnya dan materinya Bapak Ibu. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan langsung diajukan saja. Nah, sambil menunggu pertanyaan, saya menunjukkan untuk contoh program ya yang masalah memprediksi tadi. Oke, ini di LMS sudah di-upload. Bapak Ibu bisa lihat ya. Oke, di LMS itu sudah di-upload di sini. Nah, di modul 5. Oke, di modul 5. Nah, ini ada contoh Jupiter Notebook untuk tes stock prediction. Kemudian, ini data setnya. Oke. Oke. Ini CSV kalau tidak salah tadi ya. Saya lihat. Kalau tidak salah format datanya, ya CSV ya. CSV itu comma separated value, jadi seperti TXT, tapi antara kolom itu dibisahkan koma. Nah, kemudian ini kalau Bapak Ibu buka, nah ini Jupiter Notebook-nya. Jadi ini contoh memprediksi stock market tadi ya, yang di slide tadi, yang 4 metode tadi, itu di coba menggunakan 4 algoritma tadi ya. Linear regression, anima, arima, kemudian menggunakan LSTM, dan KNN. Oke, ini pertama Bapak Ibu bisa load dulu ya. Load panda, eh sorry, import panda sama numpi, terus load data setnya. Ini ya. Oke. KF read. Oke, kemudian ini di scale ya, di scale min max scalar. Jadi berapapun nilainya di dalam satu kolom, nanti akan di convert ke dalam bentuk 01. Tapi ini butuh transform. Jadi kalau nggak di transform ya sama aja. Ini butuh scaling-nya aja. Untuk scaling-nya aja. Oke, kemudian di sini dipilih untuk kolom date gitu ya. Date itu di, kolom date-nya diubah ke formatnya YMD, tahun, bulan, hari gitu ya. Kemudian ini di plot ya, di plot. Ini pakai matplotlib ya. Matplotlib. Pipelite, 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 pipelite mana pipelite? Nah ini. Matplotlib. Oke, kemudian diplot ya. Ini plot datanya dari tahun berapa ini? 2000 sekian sampai 2019. Ya, menuji 19. Oke, yang diplot apa? Yang di sini yang diplot, X-nya adalah close ya. Harga penutupan. Oke, kemudian, yaudah itu aja. Yang diplot itu aja. Jadi, oke, ininya, DF close. Oh, ini. Oke, date-nya dijadikan ini ya. Date-nya dijadikan key. Oke, date-nya dijadikan key. Jadi, ini yang diplot date terhadap harga closing. Nah. Oke, kemudian di sini, ya ini kurang lebih sama. Kemudian di sini, ini menggunakan metode di trend. Ini yang di trend apa? Trend plus. Oke, ini. Oh, ini potong-potong aja. Ini potong-potong aja data trend sama data testing. Nah, mungkin di sini namanya variablenya validation. Nah, itu untuk testing ya. Jadi, ini trend-nya data 0 sampai 987. Berarti index 0 sampai 986. Ingat, yang terakhir gak ikut. Berarti ya. Kalau yang validation, berarti yang setelah itu. Yang 987 sampai terakhir. Jadi, ini diplot. Jadi, yang trend yang biru. Trend yang biru. Kemudian yang test yang orange. Oke. Kemudian di sini yang ini apa nih? Gambar. Oke, prediction. Pred, pred apa? Pred, prediction. Oke. Ya, mungkin begitu. Kemudian ini, ini saya kurang tahu. Juni apa nih? Oh. Oke, pred-nya ini cuma dihitung aja pakai rumus ini ya. Jadi, prediksinya dihitung pakai rumus ini. Linear regression ini. Trend ditambah. Ya, trend dikurangi 248 plus I. Disum. Kemudian dijumlah dengan spread. Kemudian B-nya sama dengan A dibagi 248. Nah, itu nilainya itu. Nah, ini prediksinya. Dikitung dengan rumus ini. Oke, kemudian ini prediksinya yang hijau berarti ya. Dengan rumus tadi. Oke, kemudian ini kurang lebih itu terus disini pakai algoritma yang lain. Nah, disini pakai linear regression. Nah, disini pakai linear regression. Kemudian di feed ini training ya. Feed X, Y ini training. Kemudian nanti prediksinya ini. Oke. Prediction. Nah, ini prediksin sama dengan model.predict ya ini. Exvalidation. Nah, nanti terus diplot. Ini dihitung RMS-nya ya. Root mean square error. Root mean square error. Tadi untuk yang rumus pertama root mean square error-nya dapat berapa tadi ya. Ini RMS-nya dihitung kan? Dihitung. Mungkin nggak dihitung ya. Ini yang kedua ya. yang menggunakan linear regression dihitung RMS-nya dapat 1, 2, 1 ya. 2, 1, 2, 1, 1, 6, 2. Nah, jadi ini gambarnya yang linear regression. Berikutnya KNN. Ini pakai ini KNN resume network ya. Oke. Kemudian sama di feed ya. Ini training berarti ya. Kemudian ini testing. Nah, testing atau validation. Nah, kemudian ini dihitung RMS-nya dapat 1, 1, 5. sedikit lebih baik daripada yang tadi linear regression. Nah, digambar plot hasilnya begini. Nah, ini training, ini testing, ini prediction yang orange. Nah, ini memang yang bagian yang ini gambarnya kebalik warnanya ya. Oke, kemudian ini yang Arima. Autoregressive meaning average. Nah, ini bikin modelnya ya. Auto Arima dengan library ini. Library Auto Arima. Kemudian di feed ya. Di feed, di training, kemudian di predict. Nah. Oke, di sini Arima ini moving average ada periodnya, ada parameter periodnya. Jadi, setiap berapa di cari. Ada kayak semacam di slice gitu ya. Karena dia time series approach gitu ya. Oke, kemudian dihitung root mean square R-nya. Oke, meskipun hasilnya nggak fit ya. Hasilnya lurus-lurus aja. Tapi ternyata kalau dihitung root mean square R-nya lebih kecil, 54 gitu ya. 54. Lebih kecil dari dua yang di atas tentunya. Karena yang di sini meskipun bentuknya mungkin ya mendekati, tapi jauh ya. Jaraknya jauh. Sedangkan yang di sini meski bentuknya salah ya. Bentuknya lurus, tapi ya dekat di sekitar-sekitar sini gitu. Nah, berikutnya terakhir terakhir pakai LSD. Ini masih pakai apa nih? Ini pakai Propet. Modelnya namanya Propet ya. Dari library FB Propet. Nah, modelnya namanya Propet. Oke, kemudian kurang lebih sama caranya ya. Dibikin modelnya terus kemudian di train, terus di predict ya di ini, di apa namanya, di testing. nah ini forecast. Kemudian di plot, tadi di plot, kemudian di hitung RMS-nya, root mean square error-nya. Nah, ini dapatnya 57. Sedikit lebih jelek daripada yang Arima. Oke, ini gambarnya tadi. Nah, ini terakhir pakai tensorflow dan keras ya. Ini deep learning. LSTM ini salah satu deep learning untuk time series analysis atau time series data ya. Kemudian ini modelnya LSTM. Ini cara bikinnya pakai ini. Nah, ini model sekuensial kemudian add LSTM ada 50 unit LSTM-nya. Kemudian sequence true, return sequence true, kemudian ditambahkan lagi LSTM lagi dengan 50 unit lagi. Lalu, jadi adalah layar satu, layar dua ya. Layar satu ada 50 unit LSTM, layar dua ada 50 unit LSTM. Ditambahkan dense satu, satu titik, satu neuron. Karena tadi prediksinya satu angka. Nah, oke, kemudian di ini ya, di di tes. Oke, ini tadi nggak keluar hasilnya. Oke, ya hasilnya seperti yang di ini tadi, yang tadi di slide gitu ya. Oke, ini nggak ada, nggak kesimpan hasilnya. Oke, mungkin Bapak Ibu nanti silahkan uji sendiri. Ini tadi saya coba running, tapi sepertinya di laptop saya untuk requirement fast AI-nya kurang cukup, jadi cuma sampai sini aja. Ketika setelah fast AI ini agak error, karena tidak sesuai requirement. Kayaknya Python-nya kurang cocok atau library apa namanya, yang dibutuhkannya kurang pas gitu ya, kurang cocok versinya. Jadi, nanti saya obrak-obrak lagi. Tapi Bapak Ibu bisa melihat dari sini, jadi intinya masing-masing algoritma itu punya ciri khas cara kerjanya sendiri sehingga performanya juga beda-beda, dan saya tekankan tidak ada algoritma yang superior di semua kasus. Jadi, paling hanya banyak kasus aja, sebagian besar kasus, tapi yang superior di seluruh kasus tidak ada. Oke, dan juga punya cost dan benefit masing-masing, yang model-model yang ringan-ringan seperti KNN, kemudian linear regression itu ringan, jalannya cepat. Nah, seperti LSTM, deep learning agak lama. Oke, nah itu kurang lebih plus minus-nya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu dulu, ada pertanyaan? Anwar, izin bertanya Pak Awad. Silahkan, silahkan. tadi terkait data collection, bedanya dengan data gathering, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, bedanya? Sebenarnya kalau collection itu lebih ini ya, mendefinisikan format dan juga tadi masalah structure, unstructure, atau semi-structure gitu. Kalau gathering itu nanti mengumpulkan yang benerannya, yang intinya gitu ya. kalau collection itu mungkin kita cuma mendefinen aja, mendefinen ini nanti formatnya structure, istilahnya percobaan awal gitu. Percobaan awal ini nanti formatnya structure, atau unstructure, atau semi-structure. Nah, nanti kalau yang gathering itu baru yang dikumulkan dari semua source gitu. Kalau misalkan kita ada case itu kan biasanya kita sudah punya data dulu ya Pak? sebenarnya kalau dari metodologinya enggak. Dari metodologinya itu sebenarnya data itu kita yang mendefinen. Kita mau mengumpulkan data apa, formatnya itu bagaimana, tipenya itu structure, atau non, atau semi, terus source-nya ada di mana, cara ngumpulinya gimana itu kita yang define sebenarnya. Kalau dari metodologi aslinya. Cuma kebetulan kita sudah terlanjur punya data set. Sudah punya data set yang sudah di-open oleh instasi terkait. Data record-record yang sudah di-open. Jadi mungkin sedikit dibalik gitu ya. Kita punya data ini kita bisa gather atau kita bisa dapatkan insight atau knowledge apa gitu. Nah cuman kalau dari sisi berangkatnya sendiri harusnya dari problem. Jadi datanya itu dibutuhkannya itu yang bagaimana, jumlahnya berapa, format, dan kawan-kawan mengikuti keperluan problem. Jadi data collection itu belum sampai ke pengambilan data gitu Pak? Masih inisiasi saja. Masih inisiasi saja. Oke. sesi nanyainya dari metodologi pembacaan data pada traffic lights itu Pak. saya kira itu kan ya mungkin kalau yang sekarang itu kan ada tilang itu dia kan membaca orang lagi mengendarai gitu. Kemudian kadang-kadang dia membaca objek foto, image. Nah itu datanya itu apa Pak? Maksudnya dia konversi datanya dari gambar bentuk apa? Ini tolong jelasin Pak. Saya belum paham. Jadi sekarang kalau itu kan jelas dari kamera ya Pak? Jadi dari CCTV yang dipasang di dekat persimpangan datanya kamera dari kamera bisa berupa video berupa gambar ya itu terserah pilih yang mana. Nah sekarang ada teknologi namanya OCR Optical Character Recognition jadi jadi gambar yang ada tulisannya kita bisa tahu itu tulisannya apa gitu. OCR Teknologi Mohon maaf terputus jaringannya. Pak Lukman jadi tadi selain teknologi ada teknologi OCR ada dua setidaknya ada dua teknologi Optical Character Recognition dari gambar kemudian kita bisa cari atau tangkap teks yang ada di dalam gambar itu yang kedua ada ANPR Teknologi Automatic Number Plate Recognition itu sudah lama teknologinya dipasang di kendaraan kendaraan utamanya di tol untuk mengetahui secara otomatis nomor plat dari mobil dari kamera dari video atau gambar di kamera mungkin gambarnya seperti ini mana ya mungkin ini aja nih sebentar nah mungkin ini nah ini dari nomor plat ini dari dibaca kamera itu sudah kelihatan ini bisa di translate ini nomor platnya berapa gitu kurang lebih begitu Pak Lukman untuk apa namanya caranya jadi bisa pakai OCR kemudian bisa pakai ANPR kalau yang ANPR ini memang sudah dari dulu ada dikembangan terus kalau yang OCR ini lebih ke arah dokumen sebenarnya dokumen kalau orang-orang dulu kan nggak pakai ketik ya jadi nggak pakai komputer pakainya mesin ketik terus di print bukan di print sudah diketik di situ nah itu untuk mengarsipkan secara digital itu pakai OCR jadi satu dokumen itu langsung bisa ditransit ke dalam untuk teks semua nah kalau yang di mobil yang dulunya berangkatkan dari ANPR begitu Pak Lukman kurang lebih oke Pak baik terima kasih baik sama-sama mungkin banyak juga di Youtube ini ya ANPR ANPR DIMO nah ini Moga Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang lain sambil melihat ini DIMO ini nah ini oke nah ini dia pertama mendeteksi bagian platnya dulu ini bagian plat setelah itu ditranslit ke dalam bentuk teks nah ini juga ada klasifikasi kendaranya ada car car coba motor ada yang ngedetek ya motor oke oh gak keduanya cuman mobil aja ya sudah oke oke begitu Bapak Ibu ada pertanyaan lagi kira-kira Pak Anwar mau nanya Pak silahkan silahkan saya pernah buka udah coba buka yang data.go.id terus ada data yang dipisahnya per tahun gitu ya Pak 2014 sendiri 2015 sendiri sampai misalnya 2019 sendiri itu kira-kira bisa disatukan gak Pak kalau misalnya kalau dibuat di dalam mesin learning gitu bisa ya dengan kita bisa misalnya baca dokumen ya baca dokumen dan baca file lima kali misalnya ya lima kali dari tahun 2021 sampai 2016 misalnya ya nah itu tinggal dibaca aja nanti setelah itu di append atau di istilahnya di concatenate di concate misalnya kita bisa concate baris ke baris atau ke kolom nah itu gampang itu kodenya pakai nubi append atau nubi concate itu bisa gitu atau pakai data frame sendiri kita punya data frame 1, 2, 3, 4, 5 terus digabung itu bisa terima kasih Pak oke sama-sama Pak Ramadhan sebenarnya kalau concate baris itu lebih gampang lebih cenderung tidak punya problem yang agak masalah itu kalau gabung kolom masalahnya bukan pada teknisnya tapi seberapa porsinya kita punya data recordnya sama ada kolom ada data file 1 ada 5 kolom file 2 ada 5 kolom apakah kita bisa menjamin bahwa nilai 5 kolom di file 1 sama dengan nilai kolom di file kedua maksudnya nilai dalam artian meaning-meaningnya importance-nya pentingnya nah kadang siapa tahu yang di file 1 ini lebih penting informasinya dibandingkan yang di kedua nah itu juga menjadi perdebatan kalau menggabungkan itu namanya feature ini ya feature apa sih setelahnya super ya ya itunya menggabungkan feature ya ya feature integration sorry feature integration menggabungkan fitur nah itu ada isu yang harus dibahas selain selain hanya menggabungkan kolom nah makanya nanti kalau di dalam feature engineering menggabungkan feature itu ada waiting-nya seberapa penting feature 1 dibandingkan feature yang lain itu nanti ada wait-nya sendiri-sendiri nggak bisa disamaratakan tapi kalau mau gampang untuk latihan ya sama ratain aja gitu oke oke baik bapak ibu ada pertanyaan lagi oke jika tidak mungkin saya ingin menginformasikan bahwa besok itu saya harus ada kegiatan bukan kegiatan ada acara keluarga doa bersama dari pagi sampai siang nah kira-kira saya berencana saya undur sore kira-kira bapak ibu keberatan atau tidak tanggung malam sekalian pak oh malam kalau sore nanggung banget oh boleh jam 7 malam boleh atau ya boleh saya saya nggak masalah malam juga gitu mungkin bapak ibu yang lain bagaimana ada yang keberatan boleh pak boleh pak nggak masalah pak boleh pak ending malam pak ending malam ya pak baik siap kira-kira lebih suka dimulai jam 7 atau 7.30 7.30 atau jam 7 boleh pak oh baik habis isa oh iya baik baik 7.30 mungkin ada yang belum isa jam 7 ya oke oke baik kalau begitu untuk besok kita undur saja malam jam 7.30 mohon maaf sebelumnya karena pengumahnya mendajak juga oke mungkin hari ini kita cukupkan sekian bapak ibu terima kasih atas perhatian dan partisipasinya jangan lupa berlatih terus nanti kalau tidak ada yang sesuatu yang belum bisa bisa didiskusikan di grup dari saya saya akhiri sekian dulu selamat siang selamat siang warahmatullahi wabarakatuh selamat siang walaikumsalam walaikumsalam wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak